Nah itu benar saya bilang Tinggal percaya atau tidak percaya aja Nah sekarang abang percaya gak? Nah kalau saya percaya Abang percaya Saya percaya yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Johan Bahwa memang yang diselipkan itu ada Yesus Oke berarti Anda tidak percaya dengan pengakuan Yesus? Saya percaya Jadi Menurut Yesus kalau Anda percaya Tidak seperti Bang Juma Oke kalau Anda percaya kepada Yesus Lepaskan Bang Juma Jangan dulu pikirkan saya Anda ribut dulu dengan Yesus Ketika Anda ribut dengan Yesus Yesus mengatakan apa? Harus tergenapi di kitab mana? Iya di perjanjian nama itu Kitab-kitab itu Berarti itu kan yang harus terjadikan Bahwa Dalam permakam tergenapi itu Bahwa dia harus menderita nyesara Mana tertulis di dalam kitab Taurat Musa? Tunjukkan Baca aja disitu Dimana Bang? Kan Yesus mengatakan Harus tergenapi semua yang tertulis tentang Aku di kitab Musa Mana di dalam kitab Taurat Musa Yesus harus menderita mati Untuk menembus dosa-dosa orang yang bersalah Mana? Malah yang tertulis dalam kitabnya Nabi Musa Keluaran 23.7 Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah Jangan kau membunuh orang yang benar Sebab Aku Tuhan Tidak akan membenarkan orang yang bersalah Itu harus tergenapi kan Yang di Taurat Kata Yesus Jangan kau membunuh orang yang bersalah Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa Yesus menurut Taurat Matius 16 ayat 21 Menurut Yesus tidak pernah menyentuh kitab Matius Abang Yesus hanya menyentuh Taurat Kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Maka kita harus cari Berhentilah diskusi Ini anda Anda tidak percaya Yesus? Enggak Soalnya Abang Jumai itu Sudah Melakukan Apa? Menerima sebagian Menolak sebagian Itu tidak bisa diskusi seperti itu Sekarang anda percaya kepada Yesus tidak? Saya percaya Tapi bukan menurut Menurut Yesus Menurut Yesus Harus tergenapi semua Yang tertulis tentang dia di kitab mana? Di Matius 16 ayat 21 Yesus menyebut Bahwa dia akan menderita Sinsara Dari pihak Taurat Ada tidak Ada tidak di dalam pengakuan Yesus Yang menulis tentang Matius Ada tidak? Berarti Abang sudah Mempertanyakan legalitas penulis Itu tidak boleh dalam prinsip diskusi Saya tanya dulu Abang ini Keluarkan saya dari pikiran Abang Keluarkan saya dari pikiran Abang Sekarang baca Lukas 24 Sebagai orang Kristen Sebagai orang Kristen Menurut Yesus Apa yang harus terkenapi tentang Yesus? Apakah di dalam kitab Taurat Musa Atau yang ada di dalam kitab Matius? Menurut Yesus Jangan saya Bang Menurut Yesus saja Bang semua diluarkan Saya bukan Kristen Silahkan Berapa tadi? Empat tempat Baru membuat Ia berkata Inilah perkataanku Yang telah kukatakan Kepadamu Ketika masih bersama-sama Dengan kamu Nah ini bahwa harus Digenapi semua yang ada tertulis Tentang aku dalam kitab Taurat Musa dalam kitab Lalu ia membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengenal Kitab Suci Mengerti Kitab Suci Ini mungkin Kebang kita Ada Matius disitu Ada kitab Matius disitu Bang Ini tadi Lukas Dia bilang Iya Maksud saya Ada tidak harus terkenapi Tentang aku di dalam kitab Matius? Lukas atau Matius? Kan abang tadi membawa Kitab Matius Tentang Yesus Disalib Dia harus menanggung Di Matius 16 ayat 21 Begini Kata Yesus Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan Kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi Ke Juru Salim Dan menanggung Banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam Kepala Dan ahli-ahli Taurat Apakah itu harus terkenapi? Pada hari ketiga Apakah itu harus terkenapi? Yesus kesem Apakah itu harus terkenapi? Jadi menurut pembangun kami Terkenapi dia Bahwa dia harus menanggung Yang harus terkenapi Yang harus terkenapi Dikitab Matius Atau dikitab Menderita Sempar Atau dikitab Salim Iya Yang mana yang harus terkenapi Dikitab Matius Atau dikitab Taurat Menurut Yesus Pokoknya itu saja Jadi Yesus sudah mengatakannya Di Matius 16 ayat 21 Bahwa dia harus Menanggung Penderitaan Selesai sudah Tinggal banggung Percaya Dia tidak percaya Sekarang Yesusnya yang berkata Harus terkenapi Yang ada di Taurat Tanyakan kepada Yesus Nah Jangan tanyakan kepada Yesus Baca kitab Taurat Ada tidak di situ Orang benar Dibunuh Untuk nebus dosa-dosa Orang yang bersalah Berarti Bang Jumah Mempertanyakan Keabsahan Ucapan Yesus Iya Sekarang masalahnya Yesus menulis Mengatakan Selama aku masih Bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa Harus dikenapi semua Yang tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa Iya kan Nah sekarang Anda sebagai Kristen Justru menggunakan Kitab Matius Sebagai penggenapan Yesus harus mati Sedangkan Yesus mengatakan Yang harus terkenapi Adalah yang ada Di kitab Taurat Musa Mana yang di dalam Kitab Taurat Musa Mengatakan Bang Bahwa Yesus harus mati Dan bangkit pada hari ketiga Ada Simple saja Bang Jumah Simple Bang Jumah percaya Enggak Tulisan 4 Injil itu Yang menyatakan Yang disalib itu Dari Yesus Kalau Bang Jumah tadi Awal pencerakan Bahwa seolah-olah Yang disalibkan itu Dari Yudas Ya memang Yudas Nah Tekstnya gak ada Ini Di dalam kitab Masmur Di dalam kitab keluaran Di dalam kitab Amsal Itu apa Itu kan Taksiran Bang Jumah Ada gak Yudas Bukan taksiran Yesusnya yang mengatakan Harus tergenapi Yang ada di dalam Kitab Taurat Ada gak kata Yudas disitu Adakah kata Yudas disitu Di dalam ulangan 27 Nomor 25 Yang makan suap siapa Yang makan suap itu banyak Bukan Yudas Saja Ketika berkaitan dengan Yesus Jangan bawa-bawa yang lain Ketika berkaitan dengan Yesus Kenapa Abang Jumah Paksakan harus dengan Yesus saja Karena Yesus yang mengatakan Harus tergenapi Tentang dirinya Di dalam kitab Taurat Yudas sudah menerima upahnya Dia mati gantung diri Lalu Yang salah ini Taurat Jadi salah Taurat ini Jadi Taurat ini salah Dengan mengatakan Terkutulah orang yang menerima suap Untuk membunuh orang yang tidak bersalah Sekarang saya tanya Yang tidak bersalah Yang Yesus ini bersalah atau tidak Menurut Yahudi Di Markus 14 Ayat 64 Dia bersalah Apa salahnya? Dia menyatakan diri An'ala Itu dilanggar Bukan itu kesaksian-kesaksian palsu? Iya Menurut Yahudi itu Kesaksian palsu Nah itu kesaksian palsu Berarti Yesus bersalah atau tidak? Menurut Yahudi salah Makanya dia Mana yang benar? Mana yang benar? Tuhan atau orang Yahudi? Kami percaya Yesus yang benar Oke Berarti Yesus itu Orang yang tidak bersalah Betul? Menurut Yahudi Mereka bersalah Yesus bersalah Kalau Tuhan Menurut Tuhan Yesus bersalah atau tidak? Menurut kami tidak bersalah Tapi manusia Menurut Tuhan Menurut Tuhan Menurut Tuhan Tidak dia bersalah Berarti ulangan 27 Berarti ulangan 27 25 Terkutulah orang yang menerima suap Untuk membunuh Seorang yang tidak bersalah Siapa orang yang tidak bersalah ini? Yesus tidak bersalah Terkutulah orang yang membunuh dia Terkutulah orang yang makan suap Dengar Terkutulah orang yang makan suap Untuk membunuh seorang yang tidak bersalah Betul? Memang tidak bersalah dia Tapi menurut Yahudi bersalah Karena dia terkutuk Karena dia terkutuk Maka Tuhan menghukum orang terkutuk ini Betul? Kalau Jangan Pelatik kira Bang Jumah Keaneh ya Jadi yang dihukum oleh Tuhan Saudara Jadi yang dihukum oleh Tuhan Saudara Kan Yesus mengatakan Harus terkenapi Di dalam kitab Taurat Kok saya jadi cocok-cocokan? Enggak Kita main teks saja Bang Jumah Bocoba baca Bang Jumah Markus 14 ayat 64 Kenapa saya harus baca itu Sementara Yesus mengatakan Taurat? Karena kita kan harus Meningat sebenarnya Dari loh Yang diselipi itu siapa? Kenapa? Kenapa buku itu Yang tidak jadi acuan Yesus Jadi Jadikan sebagai patokan? Anda tidak percaya Yesus berarti? Kalau Abang Jumah Bawa Taurat, Jabur, dan Injil Berarti harus juga ditulis Nyata-nyata di situ Nyatanya tidak ada Bukan begitu Saudaraku Bukan sedukan begitu Yesus mengatakan Harus terkenapi Tentang aku Yang tertulis di dalam kitab Taurat Kita percaya itu Kita percaya Berarti ditaurat kan? Iya Tapi bukan seperti Kenapa Anda lari ke Markus? Kenapa lari ke Markus Anda? Bukan seperti Pemahaman Bang Jumah Nah ini Sudah tertulis dengan benar ini Jangan paksakan Bang Jumah Saya tidak memaksa Anda yang menolak Anda yang menolak Kebenaran Makanya saya katakan tadi Di awal di Al-Quran Di Al-Quran Bahwa orang-orang Kristen itu Adalah saudara-saudaranya Setan yang selalu Menyesatkan manusia Dan tak akan pernah berhenti Menyesatkan Nah itu fakta Ya Bang Silahkan Itu menurut saya Itu fakta Kalau saya tidak mau Mengatakan itu terhadap Muslim Oh bukan Ini kitab saudara sendiri yang mengatakan Tadi berapa data yang harus Kubacakan kepada saudara Orang yang makan suap Akan memutarbalikkan Kebenaran Itu sudah Kekatakan itu Makanya kebenaran Anda putarbalikkan Menjadi kesalahan Kesalahan Anda putarbalikkan Menjadi kebenaran Keluaran 23 368 Suap Yang yang kau terima Sebab suap Membuat buta mata Orang-orang yang melihat Dan memutarbalikkan Perkara orang-orang yang benar Yesus orang benar Kalian putar Menjadi orang yang terkutuk Ini tidak ada bu Ini keluar Mengatakan Itu Yesus yang dengan Relah hati Relah hati pula Baca Galatia 3 ayat 13 Kenapa Kenapa larinya ke Paulus Berarti Bang Jumat sudah Yesusnya mengatakan Kitab Taurat Bukan Kitab Paulus Apalagi Paulus Ya sudah Berarti tidak diskusi Kalau gitu Kenapa diskusi Berarti Anda tidak Berarti Anda tidak percaya Yesus dong Bukan Bang Jumat itu Ternyata modelnya Kenapa Anda selalu lari Ke kitab Kenapa Anda selalu lari Kepada ajaran Yang memutarbalikkan kebenaran Kenapa Ada apa Anda selalu lari Kepada ajaran Yang memutarbalikkan kebenaran Bukan begitu Jangan menuduh Bang Jumat Tinggal Suap Jangan kau terima Sekarang begini Saya buktikan perkataan saya Yesus atau Judas Yang terkutuk Karena makan suap Bukan masalah terkutuk Kita pakta aja Yang disalipi itu siapa Itu aja Nah itulah yang dikatakan Itulah yang dikatakan Bahwa orang yang makan suap Akan mengakibatkan adanya Pemutarbalikan perkara Orang-orang yang benar Ini buktinya Begini Bang Anda lebih percaya Kepada orang-orang yang memutarbalikkan perkara Daripada Yesus Anda tidak percaya Yesus ini Anda lebih percaya Simpel aja Yang disalipi itu siapa Judas Nah sudah selesai Sudah 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 selesai Nah itulah yang dikatakan keluaran 23.68 Suap jangan kau terima Sebab apabila kau terima Maka suap akan memutarbalikkan perkara Orang-orang yang benar Menjadi orang salah Ini Yesus orang benar Menjadi orang terkutuk Karena kenapa? Karena ada yang menerima suap Saya mau ngomong sama Bang Juma Gini Anda sendiri tidak memegang Kitab Jahudi Tapi Bang Juma kutip-kutip Sebenarnya Bang Juma malu enggak? Saya tidak malu Harusnya Anda lebih malu Anda membaca perkataan Yesus Tapi Anda menolak perkataan Yesus Jadi harusnya Yang bertanya seperti itu Harusnya Jahudi Bukan Bang Juma sebagai muslim Karena itu Yahudi Yahudi tidak punya kepentingan Dengan kitab saudara Kenapa? Kitab saudara itu adalah Itu malahnya betul Kitab rakitan Betul sekali Iya Karena kitab Anda itu Sudah melakukan Sudah terjadi evolusi Sudah terjadi berbagai macam Kemudian Maksud saya begini Bang Juma Ketika Bang Juma Tidak mengimani kitab itu Buat apa Bang Juma Ngutip-ngutip itu? Percuma kan? Ini agama Anda Agama siar Mengajarkan orang Islam Yang awam Yang awam untuk menjadi Kristen Maka saya tampil Untuk membuka semua Aib Kedok Bahwa yang sebenarnya Disalibkan itu bukanlah Yesus Tetapi Judas Iskariot Sederhana bukan? Tapi ditatulis di kitab kami Bukan begitu Jadi silahkan Sekarang yang terkutuk ini Menurut Tuhan Yesus Atau Judas Itu saja Tadi saya bawa Galatia 3.13 Itu Tuhan atau bukan? Itu Paulus Tuhan Itu Paulus Tuhan Karena yang saya tanya Apakah menurut Tuhan Yesus Yang terkutuk Atau Judas Jadi begini Bang Juma Capek saya kalau bicara Kayak gitu Lebih capek saya Mengajarkan kebenaran Kepada Anda Tapi Anda tolak Enggak Jadi Loh gimana Saudaraku ini? Aneh Ketika saya mengutip ayat Bang Juma Mendiskritikan penulisnya Padahal dalam diskusi Tidak boleh itu Yesusnya yang menjadi patokan bukan? Iya saya benar Tapi Jangan Bang Juma Akulah jalan Akulah kebenaran Akulah jalan Akulah kebenaran Terus kenapa Anda Tidak menjadikan Yesus Sebagai sumber kebenaran? Kenapa larinya ke Paulus? Nah itu Jadi Bang Juma Sudah mendiskritikan Toko-toko Alkitab Bukan Itu tidak boleh dalam diskusi Bukan Bukan Bang Saya hanya menyadarkan Anda Bahwa yang harus Anda percayai Itu Yesus Bukan Paulus Karena kami percaya Paulus itu Untuk Mursalonnya Mursalon Dimana Yesus Dimana Yesus pernah bercerita Tentang Paulus? Saya pakai istilah parahwajah Mursalon Jadi bagi kami Paulus itu bukan Nadi Tapi hanya untuk Dimana Dimana Yesus pernah Mengajarkan tentang Paulus Dimana Di kisah para rasul Itu catatan lukas kan? Itu catatan lukas kan? Hmm? Iya Itu catatan lukas kan? Nah itu kan Lagi-lagi Bang Juma Mendiskritikan penulis Bukan Karena itu bertentangan Dengan data yang lain Saudara Itu Bertentangan dengan data lain Kawan Yohannes 17 Tomo 8 Mengatakan Segala firman Telah aku sampaikan Kepada mereka Dan mereka Telah menerimanya Telah menerimanya Pada saat Yesus berkata begitu Apakah disitu ada lukas Bersama-sama dengan Yesus? Gak ada Lukas itu Dipahami Sebagai 70 murid Yesus Itu pemahaman gereja kan? Berhak dong Berhak dong Kami Sementara Bang Juma Berhak menafsirkan Kami tidak berhak menafsirkan Saya tidak perlu penafsiran Saudara Saya cuma bertanya Ketika kemudian Yesus berkata Segala firman Telah aku berikan Dan mereka Telah menerimanya Apakah lukas Anda bersama dengan Yesus? Bang Juma Tidak boleh Menafsirkan Kenapa jadinya Saya yang tidak boleh Saya bertanya Saya bawa data Saudara Yohanes 17 Nomor 8 Itu memang cacat diskusi itu Cacat diskusi Kita bisa Kita harus memahami Pernyataan Yesus Supaya kita paham Duduk perkara sebenarnya Jangan asal imani saja Segala firman yang engkau berikan Yohanes 17 Nomor 8 Segala firman yang engkau berikan Kepada aku Telah aku sampaikan Kepada mereka Dan mereka Telah menerimanya Apakah Judas Apakah lukas Ada di situ? Saya bertanya Saya cuma satu Bang Juma Emang Bang Juma Percaya ucapan Yesus Bahwa dia Minimal Anda yang percaya Kok larinya ke saya Saya percaya Yesus Kalau Anda Kalau Anda Percaya kepada Yesus Mereka telah menerimanya Anda percaya Yesus kan? Nah sekarang Mereka ini Ada tidak lukas di situ? Kenapa Bang Juma Mempertanyakan Sebenarnya Mempertanyakan legat Sebenarnya Begitu Jawabannya ini Jadi Apakah Anda tidak terbersih Dalam pikiran saudara Untuk berpikir Pakai logika sehat Ini Bang Soha Lagi menuntur saya Ketua ras Berarti lukas pembohong Saya tidak mengatakan Pembohong Pertanyaan saya Anda jawab saja Apakah pada saat Yesus mengatakan Segala firman Yang engkau berikan Telah aku sampaikan Kepada mereka Mereka telah menerimanya Apakah kata mereka ini Termasuk lukas Di dalamnya Anda yang harus cucu Bukan saya Kalau disitu Lukas Apa itu menjadi suatu Kalau disitu Tidak ada lukas Lalu dari mana Karangan lukas Setebal itu Jawab Saya ingin Membantu Saudara Untuk sehat Kalau saya Begini Bang Jumat Saya menghormati Kepercaya muslim Bahwa Al-Quran Itulah 100% Kerman Allah Saya tidak pernah Memang begitu Keadaannya Kedasumbernya Memang begitu Jadi jangan Tidak usah curhat Jangan curhat Ini diskusi Jangan curhat Diskusi lanjut Harus Harusnya abang ini Berterima kasih Ke Bang Jumat Bukan malah Terima kasih Bang Jumat itu sudah Tidak konsisten Dengan Penderiannya Lukas tidak ada Pada saat Saudara Pada saat Yesus berkata Mereka telah menerimanya Ternyata lukas Tak ada disitu Kalau tak ada lukas disitu Lalu tulisan-tulisan Lukas ini Dari mana Dapatnya Jadi intinya kan Intinya Pembohong Gitu aja Ya terserah Anda Kan pertanyaan Sederhana Pertanyaan saya Ilmiah Pertanyaan saya Ilmiah Saya tidak Dengar bang Dengar bang Saya tidak hadir Pada saat persidangan MK kemarin Di ruangan Saya tidak hadir Tiba-tiba 40 tahun Setelah kejadian Saya menulis Sebuah buku Yang menceritakan Tentang apa Yang terurai Di dalam Gedung MK Dasar saya Menulis itu Apa Sebentar saya Tidak hadir Disitu Boleh Anda Jawab Akta persidangan Yang Pak Banyuma Tulis Ya mana Mana saya Tau faktanya Saya tidak hadir Disana Berarti Lukas Ngarang Itu dia Makanya Kupilang Wartawan Itu aja Khususah Jadi Lukas Saya ini Setelah Berpuluh Tahun Dari TKP Kejadian Saya melakukan Penyelidikan Nah Sekarang Ketika Saya menerima Kesaksian Orang-orang Yang saya Selidiki Saya Ngambil Angket Apa Dasar orang Ini Menyampaikan Ke saya Sementara Itu sudah Kejadian Puluhan Tahun Pertanyaan Saya Ketika Kejadian Di MK Empat puluh Tahun Yang lalu Ada tidak Orang yang Mampu Menghapal Semua Kejadian Di situ Kata Perkata Tambah Dikurangi Tambah Ditambahi Ada Enggak Yang menghapal Begitu Ketemu Empat puluh Tahun Kedepan Saya ketemu Apa yang Keluar dari Mulutnya Saya catat Betul Orang yang Saya catat Perkatanya Ini Ketemu Yesus Apa Dasarnya Saya mengatakan Dia ketemu Yesus Kalaupun Dia ketemu Yesus Betul Dia menghapal Semua kata-kata Itu Sebanyak Itu Kisah Para Rasul Satu Kisah Para Rasul Dua Tiga Empat Lima Sampai Dua Perlapan Sekian Betul Orang-orang itu Menghapal Belum Lagi Lukas Lukas Satu Lukas Dua Betul Orang yang Saya ambil Informasinya Itu Tahu Persis Apa yang Dicapkan Oleh Yesus Apa Dasarnya Menghapalkan Murid-murid Yesus Segala firman Yang kau berikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada mereka Mereka Telah Menerimanya Yang menerima Ini Menghapal Menghapal Sampai Puluhan Tahun Kemudian Ketemu Dengan Lukas Catat Lukas Ini yang Kuhapal Begitu Setebal Itu Dia Hapal Atau Dia tuliskan Siapa Yang menulis Angkatan Yesus Siapa 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 Dirabah-rabah Kemudian Bang Nah itu Dia Makanya Kita Membantu Saudara-saudara Kita Ini Tapi Dibilangnya Kita Hujatlah Dibilang Kita Ini Apalah Dan Sebetul-sebetul Tidak Saya Hanya Sekedar Memberikan Peringatan Edukasi Untuk Membuka Cakrawala Berfikir Kita Sudah Berapa Puluh Tahun Kita Di Doktrin Ajaran Barat Ini Hanya Gara-gara Kita Dimintai Untuk Membayar Perpuluhan Tiap Bulan Tapi Kita Disunti Otak Kita Itu Untuk Percaya Imani Saja Imani Saja Jangan Banyak Tanya Anda Harus Mengakui Saudara-saudara Kristen Bang Suma Dan Kawan-kawan Apologit Islam Indonesia Belajar Bibel Tanpa Tendensi Puang Perpuluhan Ada Unsur Politik Di Dalamnya Niatnya Semata-mata Untuk Membebaskan Saudara-saudara Saya Dari Doktrin Gereja Tanya Orang Gereja Tuh Pendeta-pendeta Anda Apakah Pendeta Itu Menghapal Bibel Tidak Ya mereka Hapal Pasti Ayat-ayat Yang berkaitan Dengan Perpuluhan Saja Itu Aja Yang dihapal Yang berkaitan Dengan Perpuluhan Coba Aja Ini Muncul Lagi Pendeta Menghujat Islam Umat Islam Bayar 25% 2,5% Sampai Mereka Harus Mati Makin Ibadah Lima Kali Sehari Wajar Katanya Mereka Harus Cuci Tangan Mereka Harus Cuci Semua Bersih Bersih Wajar Karena Dia Cotor Cuma 2,5% Kami Orang Kristen 10% Bro Makanya Kami Sekali Seminggu Aja Itu pun Datang Cuma Nyanyi Nyanyi Bah Barakali Karena Memang Tujuan Kalian Itu Hanya Duit Coba Anda Pikirkan Itu Saudara Pikirkan Itu Anda Ke Gereja Kalau Mereka Merasa Sebagai Orang Yang Punya Kewajiban Terhadap Jemaat Dan Mengantar Jemaat Ini Kepada Surga Mengapa Mereka Tidak Menghafalkan Bibelnya Kenapa Mereka Tidak Mengajarkan Original Textnya Ayo Kenapa Hanya Gencar Terhadap Uang Pulus 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 Kenapa Tidak Ada Pembelajaran Tentang Kritik Bible Terhadap Unsur Kebenaran Ucapan Yesus Kenapa Orang Gereja Tidak Mampu Tidak Mau Bukan Tidak Mampu Kenapa Tidak Mau Mereka Itu Kemudian Mengembalikan Bahasa Asli Bible Ada Apa Karena Nanti Ke Yunanian Karena Lari Dari Terjemahan Yang Ada Saat Ini Perbedaan Kita Yang Kita Kita Banyuma Tadi Yohanes 17 8 Di Antara Mereka Itu Diputuskan Tidak Ada Lukas Pertanyaannya Tadi Tidak Dijawab Kalau Tidak Ada Lukas Di Sana Lukas Ini Mendapat Informasi Begitu Tebal Menulis Dari Mana Apakah Bersanat Kepada Yesus Sedangkan Lukas Tidak Ada Di Yohanes 17 8 Itu Harus Dijelaskan Dulu Biar Clear Begitu Bang Bisa Saya Jelaskan Silahkan Halo Jadi Begini Apa Yang Sudah Gipen Jangan Digugat Tinggal Percaya Atau Tidak Percaya Kalau Anda Menggugat Hentikan Berdiskusi Itu Saja Kok Jadi Pasra Bang Bukan Pasra Itu Prinsip Diskusi Begitu Itu Sudah Sudah Tersedia Jangan Ditanya Kapal Itu Doktri Toko Toko Jawaban Pendeta Itu Bang Itu Jawaban Pendeta Berdiskus 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 Kapan Kita Kita Berdiskus Sudah Ini saya Ulangi Kembali Saya Ulangi Kembali Saya Ulangi Kembali Argumentasinya Bang Jumah Ini bagus Sekali Sebagai Edukasi Buat Kita Semua Kalau Lukas Tidak Hadir Di Antara Mereka Di Yohanes 17 8 Dari Manakah Lukas Mendapat Informasi Tentang Yesus Begitu Tebal Di Web Anda Ini Perlu Dijelaskan Silahkan Iya Ayo Buka Sarapnya Nah Kenapa Harus Diam Ya Silahkan Diterangkan Kita Pengen Tahu Ini Lukas Informasi Dari Petrus Dari Matius Murid-murid Yesus Semua Yang Sebelah Itu Maksud Saya Kenapa Itu Dipertanyakan Kalau Dipertanyakan Itu Tidak Usah Lagi Membahas Iman Untuk Apa Sebenarnya Kalau Membahas Jadi Jadi Kalau Orang Orang Kemudian Orang Kemudian Mau Cari Tahu Tentang Kebenaran Tidak Boleh Boleh Tapi Jangan Menggugat Tokoh-tokohnya Disitu Saya Tidak Menggugat Saya Cuman Barusan Dibilang Saya Apakah Apakah Lukas Apakah Lukas Ada Pada saat Yesus Menyerahkan Segala Firman Apakah Tidak Ada Apakah Itu Berarti Lukas Jadi Tidak Kredibilitasnya Tidak Terjaga Lah Iya Dari Mana Anda Tahu Bahwa Apa Yang Disampaikan Itu Berasal Dari Mulut Yesus Berarti Tidak Bisa Dipercaya Lukas Itu Aja Ya Sudah Kalau Anda Tidak Percaya Tinggalkan Itu Saya Percaya Nah Itulah Makanya Saya Tanya Kalau Anda Percaya Apa Dasar Anda Percaya Apakah Orang Orang Menghafal Ucapan Ucapan Yesus Atau Menulis Ucapan Yesus Yang Keluar Dari Mulut Pada Abad Pada Tahun K30 Sampai K33 Kalau Anda Mengatakan Dicatat Mana Lembaran Kertasnya Kalau Anda Mengatakan Menghafal Siapa Yang Menghafal Injil Bang Jumat Bang Jumat Engerti Enggak Depensi Iman Nah Itu Artinya Anda Imani Saja Sudah Selesai Berarti Imani Imani Begitulah Caranya Orang Kristen Selama Ini Hanya Meng-imani Saja Apanya Memang Akalnya Dibunuh Akalnya Dibatikan Tidak Boleh Berakal Kalau Orang Jadi Kristal Tidak Oleh Iman Tampar Perbuatan Adalah Mati Walaupun Iman Anda Itu Punya Diikuti Dengan Perbuatan Kalau Dasar Pijakannya Salah Apakah Jadi Benar Dari Mana Bang Jumat Tau Dasar Pijakannya Salah Oke Boleh Kita Berbicara Mengenai Dalil Boleh Enggak Kita 2 Tawarik 6 Nomor 18 Tetapi Benarkah Tuhan Hendak Diam Bersama Dengan Manusia Di Atas Bumi Sesungguhnya Langit Bahkan Langit Yang Mengatasi Seluruh Langit Pun Tidak Dapat Memuat Tuhan Terlebih Lagi Rumah Yang Kudirikan Pertanyaan Saya Apakah Anda Percaya Dalil Ini Bahwa Tuhan Tidak Pernah Bisa Dimuat Oleh Bumi Apatah Jangan Bumi Langit Bahkan Langit Yang Menang Langit Tidak Bisa Memuat Tuhan Apakah Anda Percaya Percaya Kalau Anda Percaya Tuhan Tidak Mungkin Turun Ke Bumi Apatah Lagi Kemudian Masuk Ke Dalam Rahim Ibu Kenapa Anda Percaya Tuhan Datang Mati Di Atas Tiang Salim Jawab Begini Tadi Tadi Awal Diskusi Sudah 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 Menampungkan Anda Pertanyaan Saya Sederhana Saudaraku Istilah Allah Dan Tuhan Bang Jumat Lumpah Anik lagi Lagi Lari Ke Istilah Sekarang Tuhan Mengatakan Tidak Akan Mungkin Tuhan Itu Turun Ke Bumi Jangankan Bumi Bahkan Langit Yang Menaui Seluruh Langit Tidak Akan Pernah Bisa Memuat Tuhan Anda Percaya Yes Saya Percaya Terus Kenapa Terus Kenapa Ada Tuhan Menampakkan Diri Abraham Terus Kenapa Ada Tuhan Mati Di atas Tiang Salib Tuhan Menampakkan Diri Abraham Jawab Dulu Kenapa Ada Tuhan Kemudian Mati Di atas Tiang Salib Yang Mati Itu Manusianya Tuhan Itu Berarti Yesus Bukan Tuhan Kan Lord Berarti Tuhan Tidak Turun Ke Bumi Kan Baju Mengerti Enggak Lord Enggak Ngerti Saya Yang Kutahu Itu Lorong Saya Tanya Tadi Anda Percaya Tuhan Tidak Tadi Anda Berkata Tuhan Tidak Tidak Mungkin Turun Ke Bumi Lalu Yang Masuk Ke Rahim Maria Apa Cumi Bang Yang Masuk Ke Dalam Tubuh Yesus Itu Apa Si Luman Yang Masuk Kedalam Rahim Maria Itu Apa Siluman Lalu Mati Katanya Padahal Itu Jelas Jelas Yudas Anda Paksakan Yesus Karena Anda Ingin Menuhankan Yesus Berkat Ajaran Orang Barat Tuhan Katanya Tidak Bisa Tembus Ke Bumi Tapi Kenapa Bisa Masuk Kedalam Rahim Belum Lagi Dikatakan Yiremi 10 Nomor 6 Tidak Ada Tuhan Yang Tidak Ada Apapun Yang Serupa Dengan Engkau Tidak Ada Yang Sama Seperti Engkau Engkau Bahas Besar Kok Masuk Kedalam Rahim Itu Bang Jumah Sudah Melanggar Rambu-rambu Ajaran Bang Jumah Eh Kenapa Jadinya Karena Diajaran Anda Dilahirkan Dari Perawan Mariam Tapi Itu Bukan Tuhan Itu Lain lagi Ceritanya Ini Kita berbicara Mengenai Anda Percaya Dalil Atau Tidak Benarkah Tuhan Akan Turun Hidup Bersama Berdampingan Dengan Manusia Jangankan Bumi Langit Bahkan Langit Yang Menawing Seluruh Langit Tidak Akan Dapat Memuat Tuhan Terus Kalau Rahimah Dapat Muat Tadi Udah Saya Bila Coba Bang Jumah Baca Kejadian 18 Ayat 1 dan 2 Oke Kalau Anda Mengatakan Bahwa Disitu Ada Tuhan Datang Tak ada Tuhan Disitu Yang datang Itu adalah Malaikat Jangan Menafsirkan Saya Tidak Menafsirkan Anda Baca Ulangan Ulangan Keluaran 33 Nomor 20 Coba Anda Baca Jangan Menafsirkan Lagi Apa Yang Terselah Tidak Suruh Anda Menafsirkan Saya Suruh Anda Membaca Keluaran 33 Nomor 20 Tidak Ada Orang Yang Hidup Bisa Melihat Tuhan Jadi Yang Dilihat Abraham Itu Tuhan Atau Buka Disitu Ditulis Tuhan Menampakkan Diri Berarti Bohong Keluaran 33 Berarti Yesus Bohong Benar Juga Bentar Bang Sekit Sekit Akhir Ya Bentar Sedikit Akhir Ya Kalau Memang Benar Yang Mendatangnya Abraham Adalah Tuhan Dalam Manusia Berarti Yesus Bohong Karena Yesus Mengatakan Begini Tidak Seorang Pun Pernah Melihat Tuhan Melainkan Anak Manusia Anak Anak Allah Yang duduk Di pangkuannya Dia Yang Menyatakannya Yesus Menegaskan Tuhan Tidak Pernah Dilihat Siapapun Tapi Kenapa Abraham Pernah Melihat Berarti Yesus Bohong Baca Pengakuan Yesus Bahwa Abraham Sudah Melihat Yesus Abraham Melihat Yesus Banyuma Abraham Melihat Yesus Dibacanya Mau dengerin Secaranya Iya Sabar Yang lain Ini ada Semacam Soterapi Abraham Pernah Melihat Yesus Kita tunggu Sebentar Sabar Dulu Yang lain Sabar Yohanes 8 Malam Ya Gerunda Yohanes 858 Selamat Malam 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 Bentar Ya Bang Kita tunggu Teman Anda Dulu Ini Dia Mau Buktikan Abraham Pernah Melihat Yesus Sabar Ya Bang Kita Tunggu Yohanes 8 Coba Dibuka Yohanes 8 Yohanes 8 Yohanes 8 Nomor Berapa Saya 5 8 5 5 5 5 5 9 Oke 55 sampai 59 Apa yang tertulis Di sana Padahal Kamu Tidak Mengenal Dia Tetapi Aku Mengenal Dia Dan Jika Aku Berkata Aku Tidak Mengenal Dia Maka Aku Adalah Pendusta Sama Seperti Kamu Tetapi Aku Mengenal Dia Kemenuruti Permanya Abraham Bapamu Bersuka Cinta Bahwa Ia Akan Melihat Hariku Dan Ia Telah Melihatnya Dan Ia Bersuka Cinta Oke Maksud Ini Dimana Abraham Melihat Yesus Bisa Abraham Melihat Yesus Melihat Dari Yesus Coba Bang Bukan Melihat Yesus 55 sampai 59 Bang Sudai Itu Dikatakan Dia Itu Bukan Yesus Dimana Kamu Temukan Yesus Yang Berkata Dia Itu Masa Yesus Menunjuk Dia Dirinya Dimana Kamu Ayat 58 Itu Disitu Ada Kata Yesus Dada Sebelum Abraham Jadi Aku Sudah Dain Dada Disitu Melihat Kamu Salah Ayat 56 Abraham Bapakmu Bersuka Cita Bahwa Ia Akan Melihat Ia Akan Terus Ia Akan Melihat Hariku Dan Ia Telah Melihatnya Tidak Ada Ia Telah Melihat Tidak Ada Ia Telah Melihat Ada Disini Ditulis Bahasa Melihatnya Apa Original Tekstnya Apa Kenapa Lari-Lari Harus Original Tekstnya Menuliskan Eido Atau Oida Tidak Ada Dia Telah Melihatnya Tidak Ada Eida Itu Melihat Dan Ia Melihat Berarti Ditambah Lagi Disambah Lagi Aduh Bibilang Orang-orang Kampir Itu Saudara-saudaranya Setan Untuk Menyesatkan Manusia Dengan Cara Apa Mereka Menyesatkan Dengan Cara Mengedit Edit Bibelnya Sendiri Untuk Menyesatkan Orang-orang Kristen Itu Sendiri Ayo Kita Taruhan Ada Apa Artinya Itu Oida Coba Dibaca 57 57 Lagi Lari lagi Ke 57 57 Baca dulu Lari Yang tadi Gugur kan Aku dulu Kok Gugur Jangan dulu Main Gugur Baca 57 Apa Yang Dikatakan Disana 57 Bisa Baca Baca Bisa Bisa Maka Maka Kata Orang-orang Yahudi Umurnu Belum Sampai 50 Tahun Dan Engkau Telah Melihat Abraham Itu kan Orang Yang Mengatakan Itu Aduh Berarti Lagi-lagi Bang Jumah Melanggar Prinsip Diskusi Kok Melanggar Prinsip Diskusi Gimana Si Orang Ini Prinsip Diskusi Itu Bang Jumah Tinggal Percaya Atau Tidak Percaya Jangan Bisa Itu Itu Perang Argumen Diskusi Itu Perang Argumen Disitu Bukan Pertaya Apa Jawaban Yesus Di Data Nomor 57 Apa Jawaban Yesus Terhadap Ucapan Orang Yahudi Tadi Apa Ucapan 58 Dilempar 58 58 Apa Kata Yesus Aku Berkata Kepala Sesungguh Sebelum Abraham Jadi Aku Maksudnya Apa Itu Aku Telah Ada Itu Penambahan Aku Telah Ada Itu Penambahan Ayo Kacau Selalu Berhenti Apologet Kalau Itu Bukan Tambahan Berhenti Saya Apologet Kututup Akun Saya Untuk Selamanya Kalau Itu Bukan Tambahan Ayo Ada Nggak Orang Kristen Yang Pintar Yang Bisa Berdiskusi Dengan Saya Pake Intelektual Yang Tinggi Dengan Menggunakan Kritik Ya Sudahlah Ini Tambahan Ini Tidak Di Original Teks Itu Tidak Ada Mau Sampai Dua Hari Sebelum Coba Baca Di Sente Sente Bibelkom Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Itu Penambahan Siapa Yang Bisa Buka Kamera Di Sini Kita Taruhan 100 Juta Tunai Saya Transfer Malam Ini Juga Kepada Siapa Yang Bisa Menunjukkan Adanya Orignat Yang Mengatakan Artinya Yang Benar Aku Telah Ada Silahkan 100 Juta Biar Saya Jatuh Miskin Yang Penting Saya Tunjukkan Kebenaran Penambahan Itu Paralel Yang 58 Yang Paralel Itu Itu Sudah Ini Yang Baru Ini Dia Ngikuti Terjemahan Ini Oke Kita Ikut Yang Paralel 100 Juta Terpaksa Saya Tidak Jadi Kawin Tahun Ini Yohannes 8 Ayat 58 50 Juta 100 Juta Ada Yang Nambahin 50 Katanya Di Bawa 58 Yang Yang Versi Apa Aku Berkata Kepada Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Itu Penambahan Tunjuk Angka 15 10 58 58 58 Nya Pak D 15 10 58 15 10 Telah Ada Coba Telah Ada Telah Ada Telah Telah Ada Angga Berapa Yang Yang Disini Laha Laha Kuata Ini Sama Juga Dengan Ini 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 Ya Kata Telah Ada Itu Angga Berapa Pak Man Ini Coba 15 15 Nah Itu Apa Ketanya Disitu Apa Artinya Amy Apa Imperatif Bentuk Perintah Kenapa Larinya Kesitu Ya 15 10 Amy Ya Allah Ya Karim Ini Kores 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 Ini 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 Sayang Akhiku Sayang Ku Tinggal Dibaca Iya Ini Amy Artinya Apa Artinya Amy Kenapa Terlalu Jauh Tinggi Kalimu Aku Artinya Aku Tinggal Klik Saja 15 10 Tinggal Diklik Sayang Ku Cium Juga Lama Lama Ini Abang Bu Hanya Aku Itu Pade Tidak Ada Yang Sudah Ada Kores Amy Ini Tinggal Diklik Pu Gitu Diklik Kursor Ditekan Aja Disitu Apa Artinya Disitu Sayang TB Apa Kira Bagi Terjemah Ya Bu Ini Ya Bukannya Amy Amy Itu Artinya Apa Amy Khusus Saya Aku Aku Berarti Terjemahan Yang Sebenarnya Adalah Aku Aku Mana Telah Adanya Telah Adanya Mana Telah Adanya Tampahan Nah Apa Bahasa Yunan Telah Ada Telah Ada Ecei Ecei Ada artinya Dalam bahasa Yunani ada artinya apa Dalam bahasa Yunani Aku ada Ada apa artinya dalam bahasa Yunani Egoimi Mana ada Aduh Parah nih Jadi Bang Jumai itu Kenapa jadi saya yang selalu salah ya Kok jadi saya yang selalu salah Iya selalu memposisikan dirinya Yang lain itu semua salah Ini data loh Original tekstnya disitu sudah jelas Amy Kenapa jadi Abang Suma yang salah Dia yang salah nyalain orang Abang Suma salah sebab Abang Suma tau originalnya Itu salahnya Dia tidak tau dia hanya terjemahannya Jadi demonya itu Gurunda yang betul terjemahan Yang original itu salah gitu Oh Baguslah 10 tahun kemudian berubah ini Kalau ikuti terjemahan juga Habis dia kalau gue nanya Berarti lebih tua Yesus daripada Abraham ya Mau loh kayak gitu Mau loh Aku sih ikuti jelera dia Bang Jumai Gue tanya Mana lebih tua Abraham daripada Yesus Berdasarkan 58 itu Banyuma berdasarkan 58 Iman dia begitu Banyuma Berdasarkan iman dia nih Mana lebih tua Abraham daripada Yesus Berdasarkan iman dia Lebih tua Lebih tua Bang Ferdinand Bukan Bukan dia Dengan bicara begitu Yesus Dia merujuk ke luaran 3 E15 Bang Sudah aku mau nanya kepada Anda Berdasarkan selera iman Anda Silahkan Silahkan Mana lebih tua Abraham Daripada Yesus Berdasarkan data 58 Yesus sudah ada sebelum Abraham Iya saya tanya Berdasarkan data 58 Mana lebih tua Yesus Daripada Abraham Secara kemanusiaan Lebih dulu Abraham ada Secara iman Secara iman Ilahi Nah ini dia nih Dibagi dua lagi kan Jadi ilahi tadi Ya hak kami itu Jangan menggugah hak kami Dua tawarik Dua tawarik 618 Dua tawarik 618 Tuhan tidak akan bisa turun ke bumi Karena Jangankan bumi Langit bahkan langit yang menangit Langit pun Itu tidak bisa memuat Tuhan Kok bisa jadi Yesus Kecil aman Itu dalam rangka Salomo membangun baik suci Aduh Jadi untuk Untuk memahamkan kepada Salomo Bahwa kamu buat pun rumah baik suci Bukannya saya berkenan disitu Saya tidak berkenan Tapi oke oke saja lah Kamu buat juga tidak apa-apa Tapi Tuhan dikatakan Tuhan dikatakan maha besar Tuhan dikatakan maha besar Iya tapi pada akhirnya Tuhan hadir ke rumah baik suci Yang dibangun Salomo itu Itu kemuliaan Tuhan Iya kemuliaan Tuhan Sama dengan Tuhan Sekarang Yesus ini bukan kemuliaan Tuhan Yesus ini Tuhan beneran Ya memang iya Tuhan Sedangkan Tuhan itu maha besar Oke Diskusi awal Bang Jumah harus meluruskan dulu istilah-istilah Alkitab Dalam Alkitab itu Allah beda dengan Tuhan Allah itu apa Tuhan itu Adonai Jadi ada berapa Objek Objek pencipta langit dan bumi itu ada berapa Satu Objek yang paling dua Objek yang maha besar ini Objek yang maha besar ini Itu tidak bisa kemuliaan tangan kecil Saya tidak mau tahu itu Pokoknya Bang Jumah baca Udah 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 lah Cocollah Cocollah Bang Jumah baca Berani satu atau dua Tadi pas Cocollah Jelaskan Sekarang Sekarang Di Malayaki tiga nomor enam Akulah Tuhan Yang tidak akan pernah berubah Tuhan disitu adalah tetragrammaton Tuhan disini adalah pencipta langit dan bumi Tidak akan pernah berubah Sedangkan Yesus Dikatakan dalam Ibrani tiga belas Yesus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah Yesus juga tidak pernah berubah Iya Ayo Yesus manusia Karena ini adalah Tuhan Eh mati minyak Jadi itu Berubah Yesus dulu kini dan selamanya Tidak pernah berubah Dia tetap anak manusia Kenapa jadi begini ya? Bang Jumah itu gak paham istilah Elohim dan Adonai Oh kenapa? Yesus ini Allah atau Tuhan? Adonai Bukan Allah Adonai itu adalah Allah itu sendiri Bukan Allah Yesus ini Adonai atau Allah? Bahwa iman Kristen itu canggih Bukan canggih, canggih Pencanggup ajaran Romawi, Yunani Iman Kristen itu bukan Iman S3 Bukan Iman S1 Oh ya? Jadi Elohim dan Adonai Teos dan Kurios Gart dan Bab Ila dan Rab Sama Itu sama? Itu sama tapi beda Hakek apanya pribadi Ini yang anda katakan dengan S3 Sama tapi beda itu S3 Mas bilang Ya Allahku, Ya Tuhanku Kenapa dia S3 Sarap, Sinting, Soak Somplak Somplak S4 Jangan Bang Juma Sudah pada Diam dulu Itu sama tapi beda Apa itu? Jangan Bang Juma Merasa sudah Sudah, Sudah, Diam dulu Bukan Diam dulu Bukan Bang Anda membantah semua dalil Soalnya Itu masalahnya Ibrani 13.8 Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan selama-lamanya Yang anda tahu Yang keluar dari Rahim Maria Itu manusia kan? Betul? Itu tidak akan pernah berubah Selama-lamanya manusia Andai saja yang keluar dari Rahim Maria itu Tuhan Dunia ini kiamat Kita gila semua Gila semua kita ini Sembilan bulan Tuhan nongkrong dalam kandungannya Dan itu tidak akan mungkin terjadi Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi Itu bukan manusia Yesus manusia Bagaimana bisa dikatakan Yesus Tuhan? Sementara Tuhan sebelum Yesus Lebih dulu Tuhan Dan Tuhan tidak pernah berubah Tuhan dikatakan dalam Yeremia 10 nomor 6 Tuhan maha besar Saking besarnya Langit yang menaungi langit pun Tidak bisa membuat Tuhan Kok tiba-tiba masuk ke dalam Rahim manusia Ayolah Bang Ayolah Gunakan akal sehat Jangan ego terhadap ajaran yang dibawa oleh penjajah itu Paham istilah Allah dan Tuhan Coba ajarin saya Tuhan adalah Tadi sudah saya bacakan ke ibu itu tadi 1 Korintus 8 Saya saja Coba Bang coba baca Tuhan adalah Coba baca saja 1 Korintus 8 6 Singkat saja Bang Nanti sampai melebar kita Tuhan adalah Tuhan itu Lord Kurios Yes itu Itu kesamaan kata dalam bahasa lain Yang saya tanya Definisinya Tuhan adalah Tuhan itu ya Tuhan segala Tuhan Apa ini? Esti kakak gini Jadi apa? Jadi menurut Anda apa itu Tuhan? Tuhan itu pencipta langit dan bumi Bagi kami itu Allah Allah itu apa? Itulah pencipta langit dan bumi Mencipta lewat Tuhan Iy Emang Sanggih Iman Kristian itu canggih Jadi istilahnya Anda Yang pencipta langit dan bumi itu adalah Coba Anda analogikan bagaimana itu Tuhan Allah Allah menciptakan Melalui Tuhan gitu Benar Apakah Allah dan Tuhan Satu pribadi atau beda pribadi? Beda pribadi tapi satu kesatuan Seperti Daniel 7 13-14 Yang lanjut usianya dan Melalui Tuhan Benalah bang Benalah bang Emang canggih Jadi Iya canggih Canggih karena tidak masuk akal Memang benar Bagi kalian sudah tidak masuk akal Kalau sudah tidak masuk akal Kalau sudah tidak masuk akal Berarti Orang yang mengimaninya adalah orang gila Betul? Benar enggak? Terserah mau orang gila Terserah Orang gila itu bang Terserah Anda coba lihat Ada orang makan nasibasi Bagi kita tidak masuk akal Tapi orang gila mengatakan itu masuk akal Gila kan? Buktinya orang Kristen pintar-pintar Dapat nobil banyak-banyak Oh Kalau Kristen berbicara mengenai duniawi pintar Tapi kalau berbicara mengenai bibel Lebih pintar kambing Daripada Kristen Terserah Kalau saya tidak pernah menghina muslim Kita hampir dua janggung Saya tidak minta Anda menghina muslim Anda mengatakan Kristen pintar-pintar Oke Saya akan mengakui Oke Kristen pintar Dalam segi duniawi pintar Tapi dalam segi bibel Anda lihat tadi perdinan Perdinan tadi kubat jadi sambal pecelele Anda lihat Tidak akan Kristen pintar Dan kita pun tidak akan pernah pintar Kalau berbicara mengenai bibel Dia hanya bisa mendoktrin dan mendokma Pahami itu Bisa saya baca ini dulu Kalau membahas bibel itu di Kristen Tidak ada Tidak ada bang Karena Kristen lebih dulu Karena Kristen lebih dulu Mengedepankan iman Maka semua yang ada dalam bibel Di akal-akalin Mengikuti iman Itulah kalian Karena lebih dulu beriman Daripada berajar Maka iman Anda harus lebih kuat Daripada apa yang diterima oleh akal Anda Sehingga akal Anda harus Tunduk kepada iman saudara Itulah fakta Bisa saya bacakan Satu kurintus lapan enam Bisa saya bacakan Bisa saya bacakan Banyum bang Apa nama dia ini Nah ini saya bacakan ya Satu kurintus lapan enam Namun bagi kita Hanya ada Satu Allah saja Yang daripadanya La ilaha illa la alahat Satu kurintus lapan lai empat Kenapa ada kalimat Islam disitu bang Tidak ada ala lain Daripada ala yang esa Jadi Yesus Bukan kan Nah Masa bacakan dulu enam ya Nah ada ala lain kan Tidak hanya ada satu ala saja Yang daripadanya Berasal segala sesuatu Dan yang untuk Dia kita hidup Untuk dia kita hidup Ya cukup Sudah eh Satu Tuhan saja Sudah eh Tuhan kamu ada berapa Apa Tuhan kamu ada berapa Ini yang bisa jelaskan ke bang Jumat Yang gak usah dijelaskan Nanya langsung Biar cepat nih Tuhan kamu ada berapa Bisa dijelaskan dulu Dasar Gak usah dijelaskan Kita udah paham Tuhan kamu ada berapa Tinggal jawab Satu Dua Atau tiga Cuma itu doang kau saya nanya Abis ini membalikin lagi Tuhan anda ada berapa Satu Dua Atau tiga Sudah rana kok Daripada diputer Yuk Tuhan kamu ada berapa Manggo jawab Satu Kandagi Sukran Tuhannya satu Satu ya Tuhan dia satu Kalau Tuhan kamu satu Kalau Tuhan kamu satu Siapakah yang Tuhan Antara Bapak dan Yesus Bapak itu Allah Yesus Yesus itu Tuhan Berapa Tuhan Adonai Berapa Tuhan Satu Satu Yang mana yang Tuhan Yesus Baik Apakah Tuhan itu Maha Besar Allah Maha Besar Kalau Yesus Maha Besar juga Karena dia di dalam Allah Oke Maha Besar juga Baik Apakah Apakah sanggup Kandungan Buna Maria Mengandung yang Maha Besar itu Itu yang dikandung Adalah manusia Daging Berarti Yesus Tidak Maha Besar Maha Besar Dalam Keilahainya Tapi dia Dengan sukarela Datang Dalam Mujud manusia Mulai lagi Mulai lagi Mulai lagi Yesus Ngomong Bapak Lebih besar Daripada aku Baca saja Satu Kuntus 86 Selesai Sudah Perkata Kalau memang Yesus Maha Besar Seperti yang Kamu katakan Apa kata Yesus Bapak Lebih besar Daripada aku 14 28 Nah Benar 12 29 Katanya Maha Besar Yang bohong Anda Atau Yesus Pasu Dibaca Satu Kuntus 86 Itu dulu Pengakuan Yesus Itu dulu Yesus Berkata Bapak Lebih besar Daripada aku Berarti Kalau dia Kalau Bapak Lebih besar Daripada Yesus Berarti Yesus Tidak Maha Besar Karena Kalau sudah Disebut Maha Itu Dia yang penting Tidak bisa berlogika Begitu Tidak bisa berlogika Begitu Kenapa bisa Ngomong Kok Yesus Yang ngomong Jadi Ala Maha Besar Yesus Ada di dalam Itu Kalau dia Ada di dalam Kalau dia Ada di dalam Yang Maha Besar Berarti Dia tidak Maha Besar Berarti Lebih besar Tempatnya Daripada dia Pak Suki Tau Himpunan Tau Himpunan Tuhan Himpunan Misalnya Himpunan Buka Buka Dalam Burung itu Ada Ada Atau Aduh Terima kasih Terima kasih Kepada Bang Juma Yang telah Menghajar Si Ferdinand Dan Kemudian Berdatangan Lagi lah Orang-orang Yang sok Ingin mengalahkan Ferdinand Terima kasih Bang Juma Saya tidak Nyimak Tapi Saya dapat info Terima kasih Telah menghajar Ferdinand Sampai Menjadi kerupuk Jadi sayur lontong Bang Oh sayur lontong Bro Saya ulang kembali Sudah Yesus itu Waktu bayi Dia sudah Tuhan Atau belum Tuhan Bang Kurios Ya kurios Yesus waktu bayi itu Dia maha tahu Atau tidak maha tahu Maha tahu Dan dia Semua tahu Tapi Dia menempatkannya Baik Apa penuh jawabannya Apa penuh jawabannya Apa penuh jawabannya Yesus waktu bayi Dia maha kuasa Atau tidak maha kuasa Maha kuasa Maha kuasa Apa yang dikuasai Bayi Yesus Bayi itu hanya Wujud manusia Saya nanya Jangan bayi Dengerin bang Yesus bayi Maha kuasa Apa yang dikuasai Bayi itu bang Begini Begini Kalau soal menguasai Jangan Bapak-bapak Melanggar rambu-rambu Ajaran bapak Ya kan saya cuma nanya Sebentar Ajaran bapak-bapak Itu ditutupkan Bahwa Isa menghidupkan Orang mati Dalam bayi Membuat Nah Itu benih Bapak-bapak Ikuti aja pade Waktu Yesus Menghidupkan orang mati Yesus Tuhan Atau bukan Tuhan 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 Baik Yesus waktu Menghidupkan orang mati Dia bersyukur Kepada siapa Kepada Allah Bapak Yang mana yang Tuhan Bapak atau Yesus Nah itu yang tadi Saya mau sejelaskan kepada kalian Ya coba Sampai diputar Silahkan Tidak paham Istilah Allah dan Tuhan Elohim dan Adonai Allah itu Allah itu Siapa sih Allah menurut anda Elohim Oke Baik Dari mana anda mendapatkan Dari mana anda mendapatkan Kata Allah itu Nah itu kan terjemahan Dari Elohim Kalau saya pribadi Kurang setuju Diterjemahkan kepada Allah Karena itu Terus kalau Tidak setuju Kenapa kamu pakai Itu kan LAI Kalau saya lebih Lebih setuju Dipakai Ilah Oke Jadi saya Jadi saya begini Pola pikir saya Tidak sepola pikir kalian Bagi kalian Allah adalah Nama Proper name Sekarang Saya tanya kepada anda Anda tidak setuju Kenapa anda pakai Anda Anda normal Itu tidak menjadi Patokan Bang Bang Apa Jadi bukan Maksud saya Untuk apalah itu dipertanyakan Yang penting Hakikat dari Istilah itu Apa yang penting Itu yang kita pahami Oke baik Saya tanya kepada anda Begini Mudah-mudahan Istilah anda berfungsi Eh dengerin Dengerin Mudah-mudahan Istilah anda berfungsi Allah itu nama Atau sebutan Di kami itu Generic name Sebutan Dari mana anda belajar Seperti itu Dari kitab suci Siapa yang ajarin anda Silahkan Mana datanya Baca aja kitab suci Dimana tertulis itu Allah itu adalah sebutan Dimana tertulis Ulangan 64 Ulangan 64 Dengarlah Hai Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Tuhan itu Esa Iya Iya Tuhanmu berapa Satu Siapa Yesus Pernah gak Yesus Mengklaim dirinya Tuhan Iya Dimana tertulis Yesus mengaku Tuhan Kamu menjemput Aku guru Tuhan Iya Disitu tertulis Original teksnya apa Kurios Kurios itu artinya apa Tuhan Tuhan Sama Kalau Kalau Teos Artinya apa Allah Ini dia Dia keliru Izin bang Aduh capek Bener-bener Anda jangan Membawa sudut pandang Indonesia Bawa sudut pandang Yunani Atau Yunani Yunani itu Yunani itu Teos Artinya apa Diterjemahkan oleh Allah Yunani itu Teos Artinya Bukan Allah Tapi Dewa Halo Sama saja Gue belajar di Inilah Ini gue belajar di Banjuma Gue belajar di Banjuma Dindul Gue belajar di Banjuma Ini Teos itu Artinya Dewa Kalau Tuhan itu Arkans Apa Banjuma Arkontas Arkontas Belajar lagi Yunani Lanjut Banjuma Ajar di Situ Oke ini akhir Al-Hidayah, gantian kenyataan diri kalian sedikit dong tadi, gini dong Bang dalam diskusi, jangan kita menganggap musuh kita ini harus ditumpaskan Bang kita disini dalam rena edukasi kalau memang keimanan jangan dibawa naiklah kami percaya itu iman kamu memang silahkan tapi disini kan kita membuka uwasan seperti yang Guru Dazumah sampaikan, ini bukan merendahkan Bang bukan melicekan, tetapi mengajak kalian merenung dan telah lagi, karena beliau ini mengutarakan ayat-ayat Bible kalau memang Al-Quran Bible itu kamu percayakan, maka alangkah baiknya kalau dudukkanlah Yesus ini sebagai pelakon utama ataupun uknum yang paling penting gitu, nah kalau Anda sudah dudukkan Yesus sebagai pelakon atau pengasas film itu, kenapa sebaliknya yang Anda utarakan surat-surat Paulus coba ini saya uji Anda 1 Korintus 8 nomor 6 itu Bang itu bukan Paulus bilang itu bagi kita satu alas saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala satu dan satu Tuhan saja yaitu Yesus sedangkan menurut Yesus dalam Markus 12.29 Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Asa menurut Yesus Tuhan dan Allah itu sama kalau menurut Paulus dia berbeda, nah disini bukan asal serang, bukan oh asal saya bunuh nih, asal saya hapuskan Bang Suma, bukan begitu kalau diskusi coba kita belajar telah renungkan karena kami disini tidak lain adalah edukasi sesuai dengan kewajiban kami sebagai orang Islam gitu silahkan, silahkan lanjut nah tadi kan Bangnya udah menyebut Yesus menyebut Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa jadi saudara-saudara muslim itu harus kritis membaca istilah Tuhan di dalam Alkitab ketika merujuk Tuhan di perjanjian lama itu sudah pasti khasem Adonai di Yahudi tetragrammaton yang tidak yang tidak boleh disebut namanya sembarangan atau boleh saya sebut IHWH nah itu teks aslinya IHWH Oh Tuhan itu IHWH perjanjian baru di perjanjian lama kalau perjanjian baru ini maksudnya Tuhan itu siapa Yesus kamu bilang kan tadi ya itulah mengapa jauh dimarah itulah mengapa jauh dimarah tidak perjanjian baru ini Tuhan anda siapa jangan dulu ditekan-tekan terus saya jelaskan dulu bukan langsung ini Bang dada sudah muter-muternya kita ini perjanjian baru Tuhannya siapa Yesus nah Yesus berkata tuh dalam Matthew 11 25 apa dia bilang aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi tidak percaya Yesus bilang aku bersyukur kepadaku sebab aku Tuhan jadi sekarang anda Tuhan kan siapa nih Tuhan langit dan bumi atau Tuhan anak Maria bukan begini Tuhan disitu harus dilihat sebagai yang empat huruf itu berarti dua Tuhan kalau gitu Yesus menyebutmu Tuhan dirinya juga Tuhan gitu jadi dua Tuhan tidak yang kamu bilang tadi itu nanti kita tahu siapa itu Yesus coba kasih tau kami siapa nama-nama gue panggil Pak Yaakub Silistio kalau mana jadi dengan begitu kenapa Yahudi marah loh kenapa ke Yahudi karena dia menyerah karena kita ada nempel di bebel kamu jangan ke situ sekarang fokus saja ke Yesus ini karena itu asal-masalnya dari situ loh tidak ada Yahudi menyebut Yesus bang tidak ada orang Yahudi tidak ada panggil Yesus Tuhan gimana sih kamu ini eh itu saya bilang Yahudi marah karena Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan itu sendiri dimana itu dia bilang tidak pernah aku terbaca itu dimana Yesus bukan Tuhan dia yang Tuhan dimana kan usah aku tadi Yohanes 8 ayat 58 aduh itu bukan Tuhan melihat Abraham itu tidak ada di situ Tuhan Yesus tidak ada aduh kenapa Yohanes 8 58 yang kalian ada sekarang kalian baca keluaran 3 15 keluaran 3 15 inilah nama aku ini Allah inilah sebutanmu kepada semua bangsa turun-turun apa katanya itu yang dirujuk oleh Yesus makanya dirujuk sama Yesus berarti Musa menyembah Yesus Tuhan nya Musa Yesus gitu benar oh Tuhan nya Musa adalah anak Maria luar biasa iya silahkan percaya atau tidak percaya baik berarti Musa pernah ke gereja hari minggu gereja itu hanya tempat peribadatan oh bukan tempat memuja Yesus gitu itu itu tidak penting untuk dipertanyakan tidak penting apa yang penting kenapa dilakukan setiap minggu apakah waktu Musa sudah ada sinagoga ada mana ada masalahnya gereja di mana zaman Musa tidak ada tidak ada di zaman Musa belum ada sinagoga yang ada kema pertemuan oke pertemuan jadi yang sinagoga sekarang itu apa dulunya apa itu dipanggil apa itu untuk pada jahudi muter dia gini lah bang gini bang saya hanya mengejar logika saya bukan pakai logika saya mengejar anda apakah anda ini duduk dengan Bible atau duduk dengan gereja punya doktrin ternyata bila kita rujuk Bible Yesus bilang dia bukan Tuhan Tuhan nya itu mu Bapak kenapa anda bilang Tuhan kamu Yesus Musa tidak pernah sembah Yesus Musa tidak pernah ke gereja Musa tidak pernah yang namanya kebaktian koloring rabana sambut natalan 25 Desember tidak pernah oke kita kembalikan ke topik ya sebentar sebentar kita kembalikan ke topik biar Banyuma masuk lagi sebenarnya Kristen ini kan mengenai penyaliban tadi sitopnya kemana-mana saya akan nyimak sebenarnya yang disalib terkutuk itu Tuhan Yesus atau Judas silahkan di jadi diam dulu kau sudah jadi yang mati terkutuk di tiang salib itu Yesus atau Judas silahkan ada yang mau jawab boleh saya jawab ya silahkan terima kasih dan suaranya bang ya bang boleh saya jawab ya boleh bang silahkan terima kasih iya tadi tadi saya menyimak dari perkepatan bang komada video yang tidak kalah menarik juga perbantahan i will thank bang langsung aja ke topiknya bang topik baru yang mati di tiang salib itu baik baik Yesus atau Judas yang mati terkutuk di tiang salib langsung bang baik Yesus yang mati di tiang jadi Yesus terkutuk di tiang salib ya bahasanya terkutuk betul karena dosanya manusia maka dia tergantung di atas bayu salib untuk menepus bahwa tanggungan dia dia karena cintanya dia maka dia menjadi yang inah itu maksud oke sebelum ke Banyuma artinya Anda meyakini bahwa Tuhan Anda namanya Yesus mati terkutuk di tiang salib betul betul dia mati terkutuk untuk menanggung oke baik rela diri ya jadi makanya kan dipelang dia turun mengosongkan diri menjadi hamba maka yang tergantung di atas kayu salib itu adalah bentuk dari sacrifice atau pengorbanan itu oke udah cukup terkenaplah di Yesaya tentang hati makmur kita belum jawab tujuannya bang baru ini dulu objeknya dulu jadi Anda sudah mengakui Tuhan Anda namanya Yesus mati terkutuk di tiang salib kan begitu ya oke silahkan Banyuma masuk lagi teredukasi kan iya terkutuk kenapa bisa dia terkutuk iya tadi bang terima kasih terkutuk karena akibat dari manusia yang penuh dengan terbudakan dosa dan lain sebagainya maka rasa cinta Tuhan yang begitu tat maka dia merelakan diri untuk menegus manusia dengan tergantungnya maka Paulus menuliskan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib dia hanya untuk mati bagi manusia relakan dimana dalilnya abang tidak usah terpanjang dimana dalilnya di kitab yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya orang Israel bahwa dosa-dosa orang itu bisa ditanggung oleh Tuhan pencipta dan bumi dengan cara Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia itu tertulis dimana di dalam Injil Yohanes berbicara bahwa firman itu turun menjadi manusia Allah yang sempurna itu gini turun jadi manusia Allah yang sempurna itu kita tidak turun jadi manusia ini Allah yang sempurna itu Allah yang maha agung itu kita tidak bisa melihat dia secara real gitu dia datangpun dunia ini tidak bisa dunia ini semua tidak bisa muat dalam hal itu ya kan tapi kenapa bisa dimuat oleh tubuhnya Yesus maka dengan demikian bahwa Bapak firman itu turun menjadi daging katanya Tuhan tidak bisa dimuat sama bumi betul maka dengan demikian kenapa bisa dimuat oleh tubuhnya Yesus nah maka dengan demikian bahwa Tuhan itu harus turun berkenosis menjadi manusia sehingga daging Allah ini dagingnya Allah itu karena ini apa ini apa ini lebih parah tidak tunggu dulu tunggu dulu abang Tuhan tidak bisa bumi ini tidak bisa memuat Tuhan tapi kenapa tubuhnya Yesus bisa memuat gimana ceritanya maka dari itu yang mana lebih besar bumi atau tubuhnya Yesus betul makanya apanya yang betul bang makanya dari tadi mana lebih besar bumi atau tubuhnya Yesus kalau kita melihat dari perspektif tentang keilahan Allah Allah itu maha besar dia saya tanya mana lebih besar apa si orang ini yang mana lebih besar tubuhnya Yesus atau bumi ini tubuhnya Yesus memang kecil dagingnya kecil betul tapi Tuhan mengatakan bumi ini tidak bisa memuat Tuhan tapi kenapa bisa memuat badannya Yesus bisa memuat Tuhan oke oleh sebab itu karena kita tidak bisa manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah dengan sesungguhnya bahkan kita bisa terbakar hangus ketika dia datang tapi kenapa bisa memuat kenapa tubuh kecil Yesus pada saat bayi bisa memuat Tuhan nah maka dari itu kenosis karena berkat kenosis kenosis itu apa kenosis kenosis itu maksudnya apa karena dia turun menjadi Tuhan karena alasannya begini dulu sampai dulu sampai biar kerangkanya jelas mana lebih besar bumi daripada tubuh Yesus jawab lebih besar mana kalau secara realitif tidak usah pakai secara sejarah saya saya tanya lebih besar mana bumi lebih besar dari tubuh Yesus bumi lebih besar daripada tubuh Yesus Tuhan tidak bisa dimuat oleh bumi terus kenapa tubuh bayi Yesus bisa memuat Tuhan alasannya maka dari itu tadi penjelasan halnya maka dari itu iya jangan dipotong penjelasannya bang ini bahwa di dalam Alkitab menulis karena besar kasih karunia Tuhan karena besar maka dia mengaruniakan putranya yang gal dan yang ini yang dikaruniakan ini Tuhan atau bukan Tuhan nah Bapak itu mengutus firmannya menurun ini yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan itu sendiri firmannya yang turun tidak dimuat memuat oleh bumi abang bumi ini tidak bisa memuat Tuhan kok bisa Tuhan mengutus dirinya masuk ke dalam tubuh manusia setuju setuju bahwa ketika pada saat zaman para nabi Musa melihat Tuhan atau Yesus yang kami kenal itu dengan melihat hanya cahaya atau punggungnya dan dia tidak bisa melihat karena cahaya yang begitu besar dia tidak melihat secara nyambung gak ini Bang Handi nah oleh karena itu perjanjian iman nyambung ini perjanjian nama itu digenapi datangnya Yesus Kristus karena kasih karunia Allah yang begitu besar maka jangan panjang pertanyaannya sederhan diulang diulang coba iya pertanyaan saya besar mana bumi dengan tubuh bayi Yesus lebih besar bumi Tuhan bumi ini tidak dapat dimuat tidak dapat memuat Tuhan tapi kenapa tubuh bayi bisa memuat Tuhan sementara bayi ini ada di setubu tirpasi dibandingkan bumi lebih bandingan besarnya kenapa bisa dia tidak bisa kemudian dimuat oleh alam semesta tetapi